Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Jumpa kembali dalam acara Mari Membaca Alkitab Tapi sebelumnya mari kita berdoa Bapak yang di surga, mengucap syukur dan terima kasih Buat anugerahmu sepanjang hari ini Bila sebentar kami akan membaca dan menentukan firmanmu Mohon roh kudus memimpin kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema hari ini adalah Bukalah Mulut Anda Diambil dari Amsal 31 ayat 1-31 Inilah perkataan Limuel Raja Masai yang diajarkan ibunya kepadanya Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan Dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan Raja-Raja Tidaklah pantas bagi Raja Hai Limuel Tidaklah pantas bagi Raja meminum anggur Ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras Jangan sampai karena ia minum Ia melupakan apa yang telah ditetapkan Dan membengkokkan hak orang-orang yang tertingdas Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa Dan anggur itu kepada yang susah hati Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya Dan tidak lagi mengingat kesusahannya Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu Untuk hak semua orang yang merana Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil Dan berikanlah kepada yang terlindas dan yang miskin hak mereka Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya Ia lebih berharga daripada permata Hati suaminya percaya kepadanya Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan Ia berbuat baik kepada suaminya Dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya Ia mencari bulu domba dan rami Dan senang bekerja dengan tangannya Ia serupa kapal-kapal saudagar Dari jauh ia mendatangkan makanannya Ia bangun kalau masih malam Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan Ia membeli sebuah ladang yang diingininya Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan Ia menguatkan lengahnya Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan Pada malam hari pelitanya tidak padam Tangannya ditaruhnya pada jendera Jari-jarinya memegang pemintal Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas Mengelurkan tangannya kepada yang miskin Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap Ia membuat bagi dirinya permadani Lenan halus dan kain ungu pakaiannya Suaminya dikenal di pintu gerbang Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang Pakaiannya ialah kekuatan dan kemuliaan Ia tertawa tentang hari depan Ia membuka mulutnya dengan hikmat Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya Makanan kemalasan tidak dimakannya Anak-anaknya bangun dan penyebutnya berbahagia Pula suaminya memuji dia Banyak wanita telah berbuat baik Tetapi kau melebihi mereka semua Kemolekan adalah bohong dan kecatnikan adalah sia-sia Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang Demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah Selamat malam saudara Saudara ada seorang anak bernama Andrea Andrea adalah salah seorang dari gadis-gadis yang populer Di tingkat akhir di sekolahnya Sebagai pemandu sorak atau cheerleader Ia juga menjadi wakil ketua kelas Dan seorang siswi yang mempunyai nilai yang baik Andrea mempunyai banyak teman Dan ia juga tidak kekurangan teman untuk berkencan Namun saudara Andrea lebih dari seorang gadis yang terkenal Andrea adalah seorang Kristen Andrea lebih dari sekedar orang Kristen Ia adalah seorang Kristen Yang bertekad untuk membuat perbedaan di kampusnya Pada suatu hari Sementara Andrea sedang makan siang dengan teman-temannya Ia melihat ke kanan Dan melihat Jessica makan seorang diri Jessica temannya itu Hanya mengenakan pakaian yang sangat sederhana Ia tidak mendapat nilai yang baik Dan ia juga tidak mempunyai banyak teman Beberapa dari pemandu sorak atau cheerleader dan pemain futbol Secara rutin menjadikan Jessica itu sebagai lelucon Dan mengolok-oloknya Andrea kemudian berdiri Dan berjalan menghampiri Jessica Jessica mulai berpikir Oh tidak Ini datang pemandu sorak yang lain untuk mengolok aku Namun saudara Andrea tidak mengolok dia Sebaliknya Andrea justru duduk di dekat Jessica dan bertanya Apakah boleh aku makan siang denganmu hari ini? Tentu sulit mempercayai apa yang Jessica dengar Jessica kemudian berkata Boleh Mereka pun duduk bersebelahan Makan roti berisi mentega kacang dan juga selai Dan persahabatan mereka pun mulai terbentuk Saudara pikirkanlah tentang sekitar kita Siapakah Jessica Jessica yang duduk seorang diri pada waktu mereka sedang makan siang? Siapakah dia yang setiap orang menjadikannya lelucon dan bahan olokan? Saudara Amsal 31 ayat 8 menantang kita untuk membuka mulutmu untuk orang bisu untuk semua orang yang merana Saudara coba kita pikirkan siapakah dia yang kita ketahui merasa tertolak Atau menjadi bahan tertawaan? Dan bagaimana cara kita dapat menjadi teman bagi orang-orang tersebut? Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Memiliki Allah yang tidak membiarkan kami seorang diri dalam hidup ini Dan kami juga mau membagikan kasihmu kepada sesama kami Yang mungkin sekarang sedang merasa tertolak Merasa kesepian Tidak memiliki sahabat atau teman Kami rindu ya Tuhan agar tindakan kami Menunjukkan kasih Kristus Dan mempermulihkan nama Tuhan Sehingga hidup kami sebagai orang-orang percaya Membuat perbedaan Menunjukkan keunikan Yang berbeda dari dunia Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.